Intro Saudari-saudara yang terkasih Dalam bacaan Injil Kita mendengar bagaimana ada Dua kelompok yang ingin menjerat Yesus Dua kelompok ini berseberangan sebetulnya ya Ada orang Farisi ini yang anti penjajahan Roma Dan juga orang-orang Herodian Simpatisan kekaisaran Romawi Mereka mau jebak Yesus Kalau Yesus jawab Boleh bayar pajak Nah yang pihak Yahudi ini yang kecewa dan marah Kalau mengatakan tidak boleh Nah ini dianggap pemberontak Oleh kalangan simpatisan Raja Roma itu Maka Menjawab boleh dan tidak boleh ini serba salah Yesus dengan sangat cerdas menjawab Gambar dan tulisan siapakah ini Di balik jawaban ini ya Gambar dan tulisan siapakah ini Yesus itu merujuk pada dua hal Yang pertama Itu ada koin dinar ya Pahatan yang ada pada koin dinar itu Itu sesuatu yang sensitif ternyata Bagi orang Yahudi Mengapa? Karena mata uang dinar Mata uang Romawi saat itu Itu bergambar Kaisar Roma Kaisar Tiberius Raja Roma Itu membuat orang Yahudi Sakit hati Karena itu dianggap Berhala Tuhan kan melarang Pembuatan gambar Pahatan Yang serupa dengan benda ciptaan apapun Termasuk koin itu Kita mungkin ingat kisah Sapi lembu emas itu ya Nah ini sama Sama berhalanya Lalu nyambung pada hal yang kedua Yang pertama soal tadi koin itu Yang kedua merujuk pada Kitab Kejadian Tentang manusia yang diciptakan Segambar Lagi-lagi tadi soal gambar Manusia yang diciptakan segambar Secitra Serupa dengan Allah Dikatakan manusia Karena memang Seluruh manusia itu ya Ciptaan Allah Tidak hanya orang katolik saja Semua manusia itu ciptaan Allah Tuhan berkuasa atas dunia ini Dan semua orang Oleh karena itu Yesus berkata kepada Orang-orang yang bertanya tadi Kaisar Ya kita berikan kepada Kaisar Apa yang Menjadi kewajiban kita Kepada Kaisar Karena Kaisar itu Penguasa Roma saat itu Tetapi Ditambahkan oleh Yesus Dan ini yang terpenting Dan tiba-tiba Ini dimunculkan oleh Yesus Yaitu Kepada Allah Yang wajib kamu berikan Kepada Allah Karena apa? Allah itu penguasa dunia Penguasa alam semesta Dan seluruh manusia Maka kamu juga wajib Berikan Apalagi pada Ya Allah Penguasa dunia Tidak hanya Penguasa Roma Begitu Nah dalam bacaan pertama Kita mendengar Hal yang menarik Bagaimana Refleksi bangsa Yahudi Sebetulnya Mereka kan bisa Akhirnya kembali Dari pembuangan Babel Setelah mereka Kalah perang Mereka dibuang ke Babel Setelah 70 tahun Akhirnya mereka Boleh kembali Ke kampung halamanya Karena apa? Karena Babel Yang Menjajah Yang memperbudak Mereka itu Kalah perang lagi Dengan Raja Persia Disebutkan dalam Bacaan pertama Namanya Raja Kores Biasanya bangsa Yang menang perang Itu pasti Memeras dan Memperbudak Bangsa yang kalah perang Tapi Persia Raja Persia ini Tidak Setelah menaklukkan Babel Mereka justru Menyuruh bangsa Yahudi Ini pulang ke kampungnya Bahkan Bahkan Didukung untuk Mendirikan baik Allah Nah peristiwa ini Nampaknya Dimaknai oleh Bangsa Yahudi Bahwa Allah itu Pencipta Dan Allah itu Maha Kuasa Lah kok bisa Lah orang yang Tidak mengenal Allah itu Raja Persia itu Bisa dipakai Tuhan Mereka berpikirnya begitu Betapa dia tidak Maha Kuasa Betapa tidak Semua orang itu Sungguh-sungguh Ciptaan Allah Yang tidak mengenal Allah pun Bisa dipakai oleh Tuhan Berarti Maha Kuasa Sungguh dia Allah bisa menggunakan Segala sesuatu Untuk rencana Keselamatannya Bisa pakai kita juga Kalau Tuhan mau Kita mau Juga bisa dipakai Tuhan Nah rencana Keselamatan Allah Dengan demikian Itu universal Untuk segala bangsa Tidak hanya Bangsa Yahudi Tidak Gereja itu Seluas dunia Gitu ya Maka gereja Diundang untuk apa Untuk misi Ini yang kita rayakan Minggu ini Minggu misi Mewartakan Allah Sampai ke ujung-ujung dunia Seperti yang dilakukan Paulus dalam bacaan kedua Dia sampai ke dataran Eropa pada waktu itu Sudah jauh sekali Saya selalu terkesan Kalau mendengar Kisah Para Misionaris Menarik Yang datang ke Indonesia Begitu Ada seorang Misionaris Dari Jerman Seorang Yesuit Dia bercerita Bagaimana Dia Tidak bisa tidur Awalnya Ketika sampai Ketanah Jawa Gara-gara apa Gara-gara Ketika tidur Lihat ada Cicak Di Jerman Nampaknya Nggak ada Nampaknya Orang tidur Ada cicak Gitu Kayaknya Nggak ada Nah Bayangan dia Cicak itu Seperti Little Krokodil Katanya Begitu Nggak pernah Lihat Ada hewan Itu Dalam kamar Itu Mengganggu Dia Ternyata Kok bisa Tapi Sekarang Setelah Sepuluhan Tahun Dia di Indonesia Sekarang Dia bisa Bahasa Budaya Jawa Dengan halus Sekali Dan mencintai Budaya Jawa Lebih Daripada Teman-teman Saya yang Orang Jawa Bagi saya itu Mengesan Orang yang Dengan kultur Yang berbeda Budaya Yang berbeda Tapi dia Mewartakan Allah Dari Jerman Sampai ke Indonesia Itu menarik Bagi saya Namun Demikian Misi Bukan Terbatas Hanya Soal Teritori Saja Tapi Juga Pada Isu-isu Atau Persoalan Yang Sulit Di Ujung-ujung Persoalan Atau Di Batas-batas Persoalan Dimana Jarang Orang Mau Terlibat Misalnya Tentang Radikalisme Agama Misalnya Orang Jarang Mau Terlibat Karena Takut Karena Males Untuk Apa Saya berdialog Dengan Orang Yang Sangat Tertutup Misalnya Sulit Lalu Budaya Ketidakpedulian Perilaku Koruptif Orang Cenderung Males Ngurusin Orang Kita Tidak Mau Terlibat Disitu Dalam Batas-batas Persoalan Macem Itu Ujung-ujung Persoalan Macem Itu Kita Tidak Mau Terlibat Persoalan Lingkungan Hidup Banyak Orang Yang Tidak Peduli Persoalan Sampah Itu jarang Mungkin Dipikirkan Oleh Orang Nah Itu Semua Juga Bagian Dari Misi Kita Jadi Tidak Hanya Soal Teritori Wilayah Tapi Juga Batas-batas Persoalan Dimana Orang Mungkin Jarang Mau Terlibat Di Dalamnya Baru Kemarin Saya Bersama Dengan OMK Orang Muda Katolik Dari Paroki Paroki Degenat Pusat Ada Enam Paroki Kami Kemarin Membuat Aksi Sosial Untuk Membantu Warga Miskin Kota Ini Isunya Tentang Kemiskinan Minggu Lalu Mereka Sudah Galang Dana Kalau Anda Datang Ekaristi Minggu Lalu Di Katedral Setelah Misa Mereka Jualan Macem-macem Mulai Tumbler Celemek Payek Semua Dijual Hasilnya Mereka Beli Sembaku Untuk Rumah Singgah Rumah Singgah Adalah Tempat Tinggal Keluarga Yang Kurang Mampu Dan Anggota Keluarganya Sakit Lalu Dirujuk Dari Daerah BPJS Untuk Berobat Ke Jakarta Karena Penyakitnya Sudah Berat Dan Tidak Ada Alat Yang Memadai Di Daerah Banyak Sekali Alat-alat Di Daerah Tidak Memadai Tidak Mampu Lagi Mengobati Mereka Oleh Karena Itu Untuk Meringankan Beban Mereka Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta Itu Memberi Mereka Tempat Tinggal Sementara Bersama Dengan Yang Lain Pasien Yang Lain Selama Mereka Berobat Di Jakarta Nah Yang Menyentuh Bagi Saya Itu Apa Ada Seorang Anak Muda Itu Ketika Mereka Mereka Bersentuhan Dengan Orang Tua Dan Anak Anak Yang Sakit Parah Itu Ada Sharing Ada Cerita Dari Dia Dia Mengajak Bicara Seorang Anak 9 Tahun Yang Sakit Karena Lupus Dan Stroke Tidak Lagi Bisa Berdiri Karena Kakinya Yang Satu Itu Seolah Tinggal Tulang Saja Anak 9 Tahun Itu Cerita Kepada Kakak OMK Itu Kakak Aku Punya Tiga Cita-cita Yang Pertama Aku Pengen Jadi Pramugari OMK Itu Jadi Pramugari Itu Berdiri Aja Sulit Mana Itu Kedua Dia Katakan Aku Suka Melukis Terus Aku Upload Di Media Sosial Maka Kakak Like Nah Kebetulan OMK Ini Anak Ini Jurusan Seni Kuliahnya Nah Dia Cerita Kalau Dia Jurusan Seni Ke Anak Itu Dia Makin Seneng Anak Itu Dan Berkata Aku Pengen Kayak Kakak Pada Saat Itu Anak OMK Ini Lalu Menangis Nangis Dia Dia Merasa Bahwa Selama Ini Dia Menyianyikan Waktu Dan Kesempatan Serta Kurang Mensyukuri Bahwa Dia Kuliah Di Seni Maka Ketika Mendengar Cerita Anak Kecil Itu Dia Merasa Ada Pribadi Lain Yang Berdiri Saja Sulit Tapi Menginginkan Hidup Seperti Dirinya Sedangkan Mungkin Dirinya Sendiri Tidak Kurang Menerima Hidupnya Sendiri Begitu Ada Orang Lain Pengen Seperti Dia Itu Menyentuh Dia Luar Biasa Saudari Saudaraku Yang Terkasih Kalau Kita Sadar Bahwa Allah Adalah Pencipta Dan Maha Kuasa Kita Diajak Untuk Terlibat Dalam Karya Penciptaan Allah Penciptaan Tidak Berhenti Setelah 7 hari Dulu Menciptakan Tidak Sampai Sekarang Pun Terus Terjadi Penciptaan Misi Kecil Yang Dibuat OMK Itu Mengubah Hati Seorang Anak Muda Melalui Anak Kecil Yang Berumur 9 tahun Bukan Katolik Juga Tuhan Tuhan Pakai Anak Kecil Itu Untuk Mengubah Hatinya Dan Tuhan Bisa Pakai Kita Juga Untuk Misi Karya Penciptaan Dan Keselamatannya Di Dunia Ini Amin Kecil Tuhan Paldies Paldies Kecil Terima kasih.